Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Saat ini adalah hari yang spesial Ini 17 Agustus 2020 Kali ini saya akan melakukan review Di hotel yang spesial juga Yaitu hotel yang sangat bersejarah Yang untuk pertama kalinya dibangun Untuk menyambut Asian Games pertama di Indonesia Dan juga merupakan hotel bintang 5 pertama Di Indonesia, bahkan lebih spesial lagi Hotel yang pertama kali menggunakan lift di Indonesia Yaitu Hotel Indonesia Campinski Bagaimana pengalaman kami staycation Di hari kemerdekaan disini Saksikan videonya Tapi sebelumnya jangan lupa Subscribe ke channel Gilbert Nebaho Dan juga jangan lupa like dan share video ini Selamat menyaksikan Kali ini kita menuju lobby dari parkiran Liftnya sudah diberikan tanda Untuk dimana kita berdiri Kemudian setelah kita keluar lift Di depannya kita harus melewati Pemeriksaan keamanan Dan sekaligus juga pengukuran suhu tubuh Dengan menggunakan layar monitor Setelah kita melewati Proses keamanan Maka kita wajib Menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan Lobbynya terlihat klasik dan mewah Dengan hiasan lampu Di sebelah kiri dan kanan Yang berwarna kuning Kemudian di sebelah kiri dan kanan Disediakan tempat duduk dan meja Untuk menunggu ketika check-in Sekarang kita langsung melakukan check-in Ini ada area counter check-innya Membelakangi dinding kaca Kemudian sudah disediakan batasan Untuk menunggu untuk menjaga Physical distancing selama lantri Proses check-innya sendiri Sangat cepat Dan staffnya juga sangat responsif Selama proses check-in Kita duajibkan menggunakan masker Kemudian di depan meja resepsionis Sudah disediakan juga Ball pen yang sudah disanitize Kemudian ada hand sanitizer Sementara disediakan kaca pembatas Antara tamu dan staff resepsionis Di depan resepsionis sendiri Juga tersedia beberapa sofa untuk menunggu Karena kamar yang kami pesan belum tersedia Kami diberikan akses lounge gratis Lounge-nya sangat nyaman Terlihat mewah Dan disini dipajang beberapa foto bersejarah Tentang pembangunan hotel Indonesia Di samping Nirwana Lounge ini Terdapat juga toko batik Dan disampingnya adalah Restoran Signature Besok kita akan serapan di restoran Kamar kita kali ini ada di lantai 3 Begitu keluar dari lift Kita langsung melihat Pernamen kayu Dan juga karpet yang terlihat mewah Dan terdapat juga karya seni Yang ditempel di dinding Kemudian akses menuju kamar juga Koridornya cukup luas Dan kamarnya sendiri diberikan Bingkai dari batu marmer Kali ini kami memesan kamar Grand Deluxe Dengan twin bed Begitu masuk di sebelah kanan Ada sofa dan juga coffee table Kamarnya luas Dengan karpet Sementara di samping kiri dan kanan Tempat tidurnya Terdapat meja dengan laci Kemudian di atasnya Terdapat lampu tidur Dengan warna yang unik Kemudian ada topeng Di sini yang kita letakkan Di atas tempat tidur Kalau kita mau spraynya diganti Tentu saja ada telepon Dan yang unik di sini adalah Bahwa colokan Untuk sentralnya Terdapat di dalam laci tersembunyi Kemudian di atas tempat tidurnya Masing-masing terdapat Dua buah bantal empuk Dan ada bench di sini Ini meja samping Ada meja Kemudian laci di dalamnya Ada kitab suci sama colokan Di antara tempat tidur dan jendela Terdapat kursi Dan juga satu meja Kemudian ada juga di sini Meja kerja Di meja kerjanya ada Lampu Lampu belajar Ada hand sanitizer Dan juga Masker Dan di sebelah sini Ada Charger Dan ada meja samping Kursinya Kulit Satu hal yang saya suka dari kamar ini adalah Terdapat berbagai karya seni Di dinding Di pajang Baik lukisan Maupun karya seni Khas Indonesia lainnya Di depan tempat tidur Terdapat meja TV Yang atasnya adalah marmer Kemudian di atasnya Terdapat gula kopi Dan juga air mineral Ini adalah juga Pembuat kopi otomatis Kemudian Di bawahnya ada Laci-laci Di sampingnya lagi adalah Kulkas Di sini ada berbagai minuman Soft drink Yang dapat kita pilih Tapi ini berbayar Kemudian di sampingnya Terdapat Laci Yang di sana Tersedia juga minuman Wine Dan juga Gelas wine Kemudian Ada Gelas lainnya di sini Dan juga Cangkir Untuk membuat teh dan kopi Ada perlahan membuat teh dan kopi Di sini Dan juga ada Pemanas air Dan tempat tes batu Di masa new normal ini Hotel menerapkan Rule No entry Jadi mereka tidak akan masuk Kalau kita tidak minta Kemudian di dalam kamar Juga tidak tersedia lagi Buku menu Jadi ketika kita memilih Makanan Kita memilih menu Yang terdapat di layar TV Sekarang mari kita review Kamar mandinya Di sini ada Dua sink Ada dua sink Kemudian di tengahnya Ada bunga Ada handuk tangan Dan juga kerahnya Di sini ada gelas Untuk Cukat gigi Dan di sini diberikan air mineral Tempatnya unik nih Dikasih bungkus kain Kemudian ada Tisu Dan di bagian bawahnya Terdapat handuk Untuk keset di sebelah sini Dan satu lagi Di sebelah sana Dan di tengahnya ada Tempat sampah Sabunnya ada di sini Dan juga Manitisnya di sini Di sini ada Vanity mirror Ada lampu di sini Dan yang unik adalah Di sini ada batak Bataknya bentuk seperti ini Dan bisa sambil Berendam di sini Sambil menonton TV Dan view-nya adalah Kebundaran air Sementara di sebelah sini Ada handuk Dan di sebelah sini ada dua Satu ada ruangan shower Sini ada Amanitisnya Kemudian Ada showernya Hand shower Sama Waterhead Hand shower Dan di ruangan sini ada Closetnya Di sini ada Telefon PC dan closetnya Ini dimonitor Dari sini Dan juga ada sensor Begitu kita Langsung Terbuka Jadi Ini lebih Genis Karena kita tidak perlu Menyantung Lemarinya ada Tempat di pintu masuk Ini tadi pintu masuknya Kemudian Lemarinya ada di sini Di sini ada Mantel mandi dua Kemudian di sini Diberikan Pembersih sepatu Dan juga Tongkat Untuk pakai sepatu Dan juga ada Payung Untuk Slipernya Digunakan di luar Tidak di dalam Kemudian di sini ada Pembersih Sepatu juga Dan juga ada di sini Tempat sepatu Dan di sebelah sini Ada tempat Pakaian Dan di sini ada Emergency light Dan juga Safe deposit box Kemudian di sini Ada Breakfast menu Ini kosong Laci untuk tempat Menaruh barang-barang kita View dari kamar kami kali ini Adalah ke Bundaran Hotel Indonesia Bundaran HI Ini adalah suasana di siang hari Dan Beginilah suasana di malam hari 3, 2, 2 Mulai dari tiba di lobby Dan juga selamat tinggal di hotel ini Kita akan menemukan staffnya Yang sangat ramah Dan sangat membantu Ini kita jalan Arah kolam-kolam renang Viewnya Yang pertama kita temukan adalah Whirlpool Kemudian di sebelah sana Ada kolam besarnya Kolam utama Kolam utamanya sendiri Terdiri dari dua bagian Ini adalah kolam dalam Untuk orang doasa Dengan kedalaman 1,8 meter Dan ini adalah kolam untuk anak kecil Untuk menjaga physical distancing Maka jumlah yang berenang di kolam ini Dibatasi Jadi kita harus booking dulu Sebelum datang ke sini Dan menentukan jadwal kedatangan ke kolam Dan di sepanjang tepi kolam Kita bisa melihat di beberapa tempat Dilatakan hand sanitizer Di pinggir kolam juga terdapat sky pool bar cafe Di cafe ini juga sangat cocok untuk Duduk-duduk santai Karena ini di rooftop Jadi walaupun tidak berenang Tersedia beberapa tempat duduk yang dapat digunakan Sambil menikmati makanan atau minuman di cafe ini Karena lokasi kolam renangnya yang di rooftop Maka selama kita di sini Kita akan melihat Angin yang cukup kencang Dan dengan pepohonan yang ada di sekeliling kolam Membuat suasananya tidak terlalu panas Ini adalah kolam whirlpool air panas Di sisi sebelah sana adalah gym Gymnya sendiri terdapat di bangunan tersendiri Dan dapat memandang ke sekeliling Dengan dinding kaca 360 derajat Selamat pagi Kali ini kita akan melanjutkan review kita Dengan sarapan pagi Di restoran Signature Kebetulan pas kita datang Masih belum rame dan tersedia tempat untuk berempat Kita diantar oleh staffnya sampai ke meja kita Kita bisa melihat di sini bahwa Meja ditata dengan jarak antara meja Sehingga terjadi physical distancing Dan bagi yang ingin suasana outdoor Terdapat juga tempat duduk Untuk di luar ruangan restoran ini Dengan suasana outdoor Dikeliling oleh bangunan hotel Di atas setiap meja Diletakkan peralatan makan seperti ini Yang dibungkus plastik dan sudah hygienis Supaya tidak tersentuh oleh orang lain Ketika meja belum digunakan Dan restorannya sendiri Dihiasi dengan Ornamen merah putih Ini adalah untuk menyambut Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2020 Di samping itu Di restorannya juga terdapat beberapa Ornamen tradisional Akses untuk ke tempat makanan sendiri Sudah diatur sedemikian rupa Sehingga Plownya tidak akan bertabrakan Jadi dibuat batas dan juga Arah kita hanya berjalan satu arah Kemudian kita juga tidak boleh mengambil makanan sendiri Staffnya akan membantu kita untuk mengambil makanan Sehingga kita tidak menyentuh peralatan Makanan yang terdapat di buffet Sampai disini review kita kali ini Secara umum Steakation di Campinske Hotel Indonesia Sangat berkesan Dan juga staffnya sangat ramah Jadi bukan hanya hotelnya yang mewah Tapi pelayanannya juga luar biasa Dan terutama karena ini Momen 17 Agustus Maka kami bisa mengikuti upacara dari TV Dan juga sambil memandang kebundaran HI Untuk melihat suasana Peringatan detik-detik proklamasi Di bundaran HI Sampai disini video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa Share, like, dan subscribe Terima kasih